Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam bagi semua teman-teman media dan masyarakat seluruh Indonesia Saya sebagai kuasa hukum dari Rezki Aditya, dengan ini perlu memberikan klarifikasi terkait dengan putusan kasasi kalian kami Yang pertama yang saya harus tekankan di sini adalah bahwa pengajuan kasasi yang dilakukan oleh klien kami adalah bukan persoalan untuk memenangkan atau mengalahkan sesuatu Namun lebih penting dari itu adalah untuk meluruskan dan mendudukkan masalah hukum sesuai dengan norma yang seharusnya Pertimbangan klien kami mengajukan kasasi pada waktu itu adalah yang pertama Bagaimana mungkin ya hakim pengadilan tinggi memutuskan bahwa anak penggugat adalah merupakan anak biologis klien kami Sementara tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum di antara keduanya Bahkan adanya hubungan biologis yang bisa dibuktikan dengan tes DNA saja belum pernah dilakukan Menurut pandangan kami ya pada waktu itu hakim pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum Karena telah mengesampingkan kekuatan pembuktian dengan memutus suatu perkara Tanpa mendasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tingkat pengadilan negeri Dan menurut kami ya putusan pengadilan tinggi sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum Kemudian yang kedua ya pertimbangannya adalah Bagaimana mungkin seorang dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum Atas suatu fakta hukum yang belum terbukti kebenarannya Dalam setiap anak betul terdapat kewajiban hukum dari seorang laki-laki apabila laki-laki tersebut adalah ayah kandung yang sah secara hukum Atau ayah biologis yang terbukti secara sah dari hasil tes DNA Artinya ya kewajiban menafkahi seorang anak dari seorang laki-laki timbul apabila diantara keduanya terdapat hubungan hukum Atau sudah terbukti bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah biologis dari anak tersebut Nah dan terkait dengan keberadaan anak penggugat yang selama ini secara nyata dan terbukti di persidangan Sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan klien kami Rezki Aditya Bahkan antara klien kami dengan penggugat sama sekali tidak terdapat hubungan perkawinan Bahkan kemudian tidak juga ada dokumen yang menyatakan adanya hubungan biologis antara klien kami dengan anak penggugat Maka menurut pandangan kami pada waktu itu tidak patut dan sangat tidak mendasar secara hukum Klien kami dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum Nah harapan klien kami pada waktu itu kenapa mengajukan kasasi Harapannya adalah hakim agung mampu membaca menganalisa dengan cemat atas keberatan-keberatan yang klien kami ajukan dalam memori kasasi Dari memori kasasi setebal 51 halaman yang klien kami sampaikan Faktanya dalam putusan kasasi yang hanya berjumlah 8 halaman tersebut Hakim agung menolak kasasi klien kami hanya dengan satu pertimbangan Yaitu terbukti tergugat dan penggugat hidup serumah Nah ini harus kami luruskan bahwa fakta ini dalam persidangan sama sekali tidak pernah ada di dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi Bahkan tidak ada satupun bukti selama persidangan tingkat pertama yang menunjukkan bahwa klien kami hidup serumah dengan penggugat Dan silakan atas putusan kasasi ini kami persilakan masyarakat menilai sendiri putusan ini sebagai fakta yang secara terang beneran menunjukkan suatu kejanggalan proses hukum Dan sungguh menurut kami menciderai rasa keadilan bagi klien kami Dan kami merasa putusan yang demikian sangatlah berbahaya jika nantinya dijadikan bahan rujukan dalam penegakan hukum di Indonesia Kemudian yang kedua terkait dengan tes DNA Saya harus sampaikan sekali lagi klien kami Reski Aditya selama ini tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA Bahkan klien kami Reski Aditya telah secara terbuka dan tegas dalam keterangannya pertanggal 27 Mei 2022 tahun yang lalu Klien kami sudah menawarkan untuk melakukan tes DNA Namun sejak saat itu ya sampai dengan hari ini pihak penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi kami maupun klien kami untuk melakukan tes DNA dimaksud Dan perlu saya tekankan juga supaya masyarakat mengerti dengan benar persoalan ini Bahwa tes DNA hanya dapat dilakukan bersama-sama antara klien kami dengan anak penggugat Dan oleh karena anak penggugat adalah masih di bawah umur sudah pasti tes DNA tidak mungkin dilakukan secara diam-diam Tanpa sepengetahuan penggugat sebagai ibunya dan atau tanpa kehadiran penggugat sebagai ibunya Sebagaimana yang selama ini digambarkan oleh penggugat bahwa kami ingin tes DNA diam-diam Tentu itu sesuatu yang tidak mungkin Sudah barang tentu tes DNA akan dilakukan atas kesepakatan bersama baik itu mengenai tempat dan waktu pelaksanaannya Jadi tidak mungkin kami melakukan tes DNA secara sepihak diam-diam atau tanpa kehadiran penggugat Yang kami tekankan pada waktu itu adalah Demi menjaga harkat dan martabat anak penggugat Yang masih di bawah umur kami menghindari tes DNA yang dilakukan secara terbuka dalam liputan media Semata-mata kami lakukan itu agar supaya anak penggugat yang masih di bawah umur bisa tetap terjaga kenyamanannya Itu pertimbangan kami Sekali lagi saya atas nama klien kami Reski Aditya dengan ini menyampaikan secara terbuka kepada pihak penggugat Kami menunggu apabila ingin melakukan tes DNA silahkan menghubungi kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa saya menghormati putusan kasasi yang baru saja keluar Dan saya kembali menegaskan bahwa selama ini saya tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA Sebagaimana pernah saya sampaikan pada keterangan saya pertanggal 27 Mei 2022 Tahun lalu saya bicara secara tegas dan terbuka menyampaikan kesediaan saya untuk melakukan tes DNA Demi memutus keraguan dan demi kepastian hukum Sekali lagi saya sampaikan apabila pihak penggugat ingin melakukan tes DNA silahkan menghubungi kuasa hukum saya Ibu Anasafayu King Untuk membicarakan teknis dan pelaksanaannya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi tadi keterangan dari Reski Aditya Sudah sangat jelas ya Dan kita mau mendengarkan bagaimana sesungguhnya dukungan dari Citra Kirana Sebagai istri yang selama ini mendampingi Reski Aditya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih sama Tante Ahima Karena Tante sudah mendampingi kami untuk melewati masalah hukum ini Saya selama ini berusaha untuk bersabar dan kuat untuk menghadapi masalah ini Meskipun itu memang terasa berat untuk saya Dan dari putusan makamah agung ini Insya Allah itu tidak akan merubah apapun dalam keluarga saya Tidak ada yang perlu saya khawatirkan lagi Justru saya sangat mendukung suami saya Untuk melakukan tes DNA, untuk memutus keraguan Dan untuk ke depannya Mohon doakan keluarga kami Agar saya dan suami saya, Mas Reski Bisa terus menjalani kehidupan rumah tangga kami Dengan kuat, dengan sabar Dan saya selalu ingat pesan dari Tante Ana Bahwa setiap rumah tangga itu pasti ada permasalahan Tergantung bagaimana kita saling menguatkan Dan kita bagaimana mengambil hikmah dari semua masalah yang kami hadapi ini Jadi sekali lagi mohon doakan kami Terima kasih Kuat ya Insya Allah selalu kuat Ya itu tadi klarifikasi dari klien kami Mengenai putusan kasasi Semoga Klarifikasi hari ini bisa menjawab Semua pertanyaan teman-teman media Dan juga masyarakat Yang sudah disampaikan kepada kami Sejak putusan itu keluar Mohon doakan ya Semoga pasangan ini Reski Aditya Amin Dan Citra Kirana Ya Mereka bisa terus Saling menguatkan Saling support satu sama lain Setiap permasalahan yang mereka hadapi Mereka bisa kuat Menghadapinya Dan bisa mengambil hikmah baik Dari semua permasalahannya Demikian Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh